Saya sekarang menduduki di kelas 12 SMA Taksisi 1 di jurusan IPS Berarti setiap pertandingan itu juara satu terus? Iya Soalnya latihan saya kan keras juga kan Keras ya? Coba latihan tinju supaya bisa juara itu misalnya seperti apa sih mas? Untuk seminggu, saya kan sehari latihan dua kali Dua kali? Subuh dan sore Jadi lima hari itu saya sudah latihan sebanyak 10 kali Saya itu belajar bela diri itu untuk melindungi mereka dari masalah Oh gitu, jadi bukan hanya untuk melindungi diri kita sendiri Tapi justru untuk menolong orang lain Kalau misalnya kalian ingin menjadi ahli bela diri juga selain ditinju Yang pertama itu kalian harus percaya kepada Tuhan Nah itulah, menciptakan kita Halo, selamat berjumpa lagi dengan podcast YBHK Yayasan Bunda Hati Kudus Bagaimana kabar Anda? Kami berdoa semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan Baik Sobat Podcast Yayasan Bunda Hati Kudus Saya akan perkenalkan dengan salah satu siswa kami Dari SMA Tarsisius I Yang mana siswa ini katanya, katanya punya sebuah prestasi yang luar biasa Baik supaya lebih akrab Akankah saya perkenalkan dengan siswa kami yang satu ini Siapa namanya mas? Jadi nama saya adalah Deksaras Brandon Korintus Saya berumur 18 tahun Saya sekarang menduduki di kelas 12 SMA Tarsisius I di jurusan IPS Jurusan IPS? Ya bukan jurusan kali terus grogel Jurusan IPS Aduh, luar biasa jurusan IPS Ini boleh saya memanggil Deksas? Ya boleh Ya mas Deksas, oke terima kasih mas Deksas atas perkenalannya Tentu mas Deksas ini punya hobi Ya kan? Punya cita-cita Kan gitu ya Umurnya sekarang masih berapa? 18 tahun Pasti punya cita-cita Baik Hobinya mas Deksas ini apa sih? Jadi hobi saya yang pertama adalah suka olahraga bertinjuk Olahraga bertinjuk Iya Gitu ya? Iya Begini ya? Oh Cia-cia-cia Gitu ya? Waduh Luar biasa ini menarik sekali ini Olahraga bertinjuk Terus yang kedua saya suka olahraga futsal Atau bermain sepak bola? Jadi ada dua Kesukaan Itu hobinya ya Satu tinju Yang kedua futsal Nah ini tidak ada hubungannya Antara tinju dengan futsal Futsal pakai kaki Tinju pakai tangan dan Ya tangan kan dia? Iya tangan Apa tidak merepotkan atau membahayakan Lawan saat main futsal? Kamu bisa tinju nanti kalau salah Terus kamu tinju kan? Tidak? Tidak saya takutnya sih dapet kartu merah langsung sih Oh kartu merah langsung gitu ya Iya Sejak kapan Anda punya hobi tinju ini? Jadi saya punya hobi tinju itu dari kelas 10 sebenarnya ya Pak Kelas 10? Terus? Terus saya memulai kegiatannya itu dari kelas 11 Dari kelas 11? Soalnya dari kelas 10 itu saya kan dulu suka banget main futsal Jadi saya meninggalkan hobi yang tinju saya Dan untuk kelas 11 saya sudah mencapai itu Oh begitu Kalau hobinya tinju Itu apakah Mas Deksas ini Ikut salah satu klub gitu kan Salah satu Kalau tidak salah ya Orang kalau mau berprestasi itu kan harus ikut salah satu klub Begitu ya Klub apa namanya? Atau sasana apa yang diikuti? Sasana saya adalah Bima Sarina Boxing Camp Bima Sarina Boxing Camp Boxing Camp Itu di daerah mana itu? Itu di daerah Karet Karet Jakarta Sudah berapa tahun Anda ikut klub tinju ini? Atau sasana itu? Saya mengikuti klub itu baru Sebenarnya sih saya baru 11 bulan ya Belum ada satu tahun Tapi saya sudah mengikuti Banyak pertandingan Banyak pertandingan Sudah ikut Sudah diadu Dengan lawan Dengan lawan begitu? Sudah Berapa kali yang Anda ingat? Saya sudah Bertanding sebanyak 3 kali Dan untuk sparring Sparring dengan lawan itu sudah banyak Oh sudah Gak terhitung Gak terhitung ya Berarti sudah ada prestasi dong? Ada juara 1, 2, 3 Mungkin gitu ya? Pernah juara? Pernah Coba Jadi prestasi saya yang pertama Debut tinju saya itu Di PPO Peragunan ya Yang Dimana itu pertandingannya Kejuaraan Kadis Pora Itu juara berapa? Juara 1 Wah ya juara 1 Luar biasa Pemirsa Juara 1 tinju loh Aduh Terus Juara yang kedua Pak? Yang kedua Saya mengikuti pertandingan PGR Fight Show Yang murah ada di GXPO Itu tuh sebenarnya kan Pertandingan para artis Cuman saya masuknya Sebagai Pertandingan Disitu buat Buat Menghibur Para penonton Tapi kamu tinjunya beneran Bener Lah ya artis kalah semelah Iya Terus juara gak disitu? Juara 1 Juara 1 lagi Luar biasa Waduh Pemirsa Udah ada 2 juara Berarti ada 2 piala dong Di rumah Tropi begitu Medali Medali Sama saja Yang penting di area Yang ketiga Juara apa? Yang ketiga Saya kan mengikuti pertandingan Di GXPO lagi kan Melawan orang yang berbeda Terus Ya saya mendapatkan Juara 1 lagi Juara 1 lagi? Iya Berarti setiap Pertandingan tuh Juara 1 terus? Iya Wah Soalnya latihan saya kan Keras juga kan Keras ya? Coba latihan tinju Supaya bisa Juara itu Misalnya Seperti apa sih mas? Jadi Kalau kalian mau Juara itu Kalian harus Disiplin yang pertama Disiplin Disiplin apa? Disiplin tentang latihannya Waktu Waktu Oh disiplin apa lagi? Terus juga disiplin Olahraganya Olahraga Disiplin makan gitu? Disiplin Jaga pola makan Oh pola makan juga harus jaga? Enggak asal Enggak asal masuk Oh begitu ya Disiplin apa lagi? Disiplin tentang menjaga berat badan juga harus Berat badan juga? Oh Jadi ada Disiplin istirahat juga ya? Disiplin istirahat juga harus Kok kaitannya dengan berat badan? Ini Mas Deksas ini Kalau dalam Klub itu Itu masuk Kelas apa sih ya? Kan ada kelas-kelasnya gitu ya? Iya Kelas apa? Jadi saya di klub itu Saya dimasukin di kelas bantam Atau enggak di Kelas berantam? Bantam Oh bantam ya Ada berapa kelas sih mas? Kalau dalam tinju Kalau dalam tinju Banyak sih ada Misalnya Misalnya Gak usah semuanya Ada 12 kan Ada kelas apa misalnya? Kelas Layang Kelas layang itu kayak Itu yang masih enteng-enteng gitu ya? Iya Jadi bisa terbang gitu ya? Kelas 40 Terus kelas Terbang Terbang Ada layang bisa terbang Terus Terus saya kelas Bantam Yang ketiga Jadi kamu itu Masuk kelas yang ketiga Kelas bantam Ini beratnya berat? Beratnya 51 Sampai 54 Kamu termasuk 51 Sampai 54 ya? Apakah kamu punya Cita-cita menjadi Kelas berat Begitu? Sebagai seorang Petunjuk Dujur kan Karena tinggi badan saya kan Pendek juga ya Jadi saya gak mau Masuk ke kelas berat Soalnya kan Lawannya pasti tinggi-tinggi pak Terus juga Karena keberatan Badan kita Kan kelas berat kan Berat banget kan pak Jadi gampang capek Oh gitu ya? Jadi ini mau bertahan Sampai kelas berapa ini? Kalau sekolah kan Pengennya naik kelas Terus Sementara ini Kamu gak mau naik Itu gimana ini? Dalam tinjuk Jadi Pengennya kelas berat Maksimal saya Apalagi saya kelas 60 60 60 sampai 63 Oh begitu ya? Pakai berat badan Kelas 60 Belum masuk kelas berat Belum Kelas berat itu Berapa kental Berapa ton Yang matir itu 90 Saya lupa 90 udah masuk kelas berat ya? Iya Wah Bukan kelas berat itu Karena Kerasnya Kukulan Bukan Karena berat Badannya Kalau kayak saya Udah tua ini Bisa masuk kelas berapa ya? Tergantung Tergantung sih Kalau mau coba Ditimbang dulu Beratnya Oh begitu ya? Apakah ada Pembatasan umur Kalau tinjuk Batas umur Kalau untuk Latihan Sebenarnya Tidak ada Oh gak ada ya? Cuman kalau untuk Bertanding Ya Ada Ada pasti Soalnya itu Kalau udah tua Itu fisik juga Tapi kalau untuk Olahraga tinju Sampai umur Kapanpun Asalkan masih Diberikan Kesehatan Masih boleh ya Mas Masih boleh Tapi kalau untuk Bertanding Ada Batasannya Mas Ini ngomong-ngomong Begini mas Luar biasa ini Ini kan Kalau mau bertanding Itu Harus Menata Atau melatih Emosi Apakah Kalau Supaya Emosinya Bisa Keluar Itu apa Yang harus kamu makan Itu tergantung Makanan Atau karena Niat Atau karena Apa mas? Coba Makanan juga Berpengaruh sih pak Gizi Protein kita Juga Berpengaruh Untuk Diolah ke badan Menjadi energi Terus untuk Emosi juga Kita itu harus Belajar Mengontrol Emosi kita Di dalam Ring tinju itu Itu ya? Iya Soalnya Kalau kita Kepancing emosi Untuk lawan itu Lawan bakal Mudah Mengalahkan kita Oh malahan gitu ya? Malah gitu pak Jadi kita malah Enggak boleh emosi Enggak boleh emosi Usahanya nanti Enggak boleh ya? Soalnya emosi kan juga Kita Mukul terus Yang penting Mukul gitu Membuat capek ya? Iya Yang membuat capek Oh lah Saya kira itu Kalau mau bertinju Si mas Deksas ini Dari rumah Sudah makan apa Yang bisa bikin Semangat Minum apa Yang bisa bikin Semangat Yang bisa marah Kalau Kalau sambal Yang sambal pedes banget Biar bisa marah Enggak gitu ya? Saya justru Enggak suka sambal pak Oh enggak suka Alergi sambal sih Oh lah Saya kira Kalau mau bertanding Makan sambal Aduh Supaya nanti galak gitu Iya Tidak ya? Tidak Apakah Hobinya Mas Deksas ini Tidak berbahaya Bagi teman-temannya Di sekelilingnya Misalnya di sekolahan Untuk teman saya Tidak membayakan Saya justru Saya itu Belajar bela diri itu Untuk melindungi mereka Dari masalah Oh gitu Jadi bukan hanya untuk Melindungi diri Kita sendiri Tapi Justru untuk Menolong orang lain Untuk melindungi orang lain Luar biasa ini Luar biasa ini Apakah Anda memilih Olahraga tinju ini Direstui oleh orang tua? Kalau Selain ayah itu Mendukung ya Tapi kalau ayah itu Sedikit meragukan saya Agak khawatir gitu ya? Kalau mama mendukung? Kalau mama saya sudah Sudah tidak ada Oh sudah tidak ada Oh ya Yang mendukung Dari Sana Luar biasa Tapi ayah khawatir ya Mungkin karena Ada berapa bersaudara sih? Satu Saya tunggal Saya tunggal Ya itu mungkin Yang membuat Ragu-ragu Orang tua Atau ayah Tapi yang penting Begini mas Jiksa Apapun yang Anda lakukan Hobi itu Yang Anda lakukan itu Apalagi ini Adalah olahraga Termasuk olahraga berat Ya kan Atau keras gitu ya Maksud saya Karena berhadapan dengan Lawan Itu harus Saya izin Orang tua Ya kan Karena Anda Kalau mau sukses itu kan Karena Ya karena Doa restu dari orang tua Tapi sekarang ini Keraguan-raguan orang tua Sudah mau hilang Atau belum keraguan Setelah mendapat Berapa kali juara ini? Ya paling Untuk keraguan Agak sedikit Mulai pudar lah ya Tapi untuk Kedepannya Paling saya Mencoba meraih Juara satu lagi Untuk beberapa Pertandingan lagi Untuk Menghilangkan keraguan mereka Apakah setiap Pertandingan Orang tua ikut Untuk mendampingi Atau mensupport Gitu Tidak Tapi mereka Mengechat saya Untuk Menyemangati saya Melewat chat Oh gitu ya Jadi tahu ya Atas saya izin orang tua ya Ya itu Yang penting Atas saya izin orang tua Mas Berapa kali latihan seminggu Untuk tinji itu? Untuk seminggu Saya kan sehari Latihan dua kali Dua kali? Subuh dan sore Jadi Lima hari itu Saya sudah Latihan sebanyak Sepuluh kali Sepuluh kali ya? Sepuluh kali setiap hari Apa itu tidak mengganggu Belajar Masriksas? Tidak Tidak Bagaimana cara mengatur waktunya? Saya bisa mengatur waktu Saya kan latihan subuh itu Jam empat Sampai jam Setengah enam Nah jam enam itu Saya sudah berangkat sekolah Sampai jam setengah tiga Pulang Dan untuk Latihan sore Dimulai Jam empat Sampai jam enam Atau enggak Jam setengah tujuh Saya Sampai ke rumah kan Jam lapan Saya bisa belajar Atau mengerjakan tugas Di jam segitu Jadi Tidak ada Dengan adanya Latihan tinju Atau olahraga Yang rutin itu Tidak mengganggu Jadwal belajar Tidak mengganggu Istirahatnya Apa Dengan olahraga tinju itu Mas Deksas Lebih bersemangat? Iya justru Menyemang hati ya? Menyemang hati banget Iya Terus futsalnya Ditinggal dong Untuk sementara ini Untuk sementara Ya karena Futsalnya Apa namanya Di futsal belum ada ini ya? Apa Juara apa? Futsal Futsal saya belum sih Belum ya? Belum Ya Dikuti yang berprestasi ini Iya yang berprestasi Saya dulu Oh ya Luar biasa Ya 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 Cita-cita Anda Setelah nanti lulus dari Apakah Mau bekerja Atau Ah mau jadi petinju saja Jadi untuk Cita-cita ke depannya Saya tetap Mengambil kuliah ya Kuliah Tetap mau kuliah ya Jurusan tinju Enggak Oh gak ada Ada jurusan tinju Jurusan lama Jurusan Saya sih belum tahu ya Belum tahu ya Tapi tetap mau belajar terus ya Iya belajar terus Untuk masa depan Ya betul mas Yang namanya belajar itu Sepanjang masa Iya Seumur hidup Seumur hidup juga harus Belajar terus Menaruh Berlatih tinju terus Iya Soalnya ada kemungkinan Ya Siapa tahu Saya kan dipanggil tim Indonesia gitu DKI Untuk mewakili daerah Nasional gitu Ya kami berdoa Semoga mas Deksas Sukses Apa yang dicita-citakan Sukses dan Supaya nanti Benar-benar Menjadi petinju Yang luar biasa Yang membawa Harum Nama Keluarga Juga nanti kami ikut Harum namanya Sekolah Itu petinju dari mana ya Oh iya dulu Sekolahnya di Tarsisius Iya Apakah dari TK Anda Belajarnya di Sekolah Tarsisius Saya TK Tidak di Sekolah Tarsisius Oh di sekolah lain SD di sekolah lain juga SD Sampai kelas 6 saya Di sekolah lain Dan kelas 6 saya Di Tarsis 1 Ini Ini menarik Sekali ini TK tidak Di Tarsisius SD Kelas 1 Sampai kelas 5 ya Iya kelas 5 Tidak di Tarsisius 1 Lah Terus pindah Kelas 6 Kelas 6 Terus ujian Begitu ya Wah ini Pasti ada sesuatu Kenapa Anda tertarik Dengan sekolah Tarsisius Karena Ketika Saya TK Sampai kelas 5 Di sekolah lain ya Iya Saya itu kan Dulu kan Sikap saya kan Sering Buat menyinggung Orang lain gitu Oh Terus juga saya Suka sempat ribut Sama beberapa Siswa Di sekolah saya Teman saya Iya Dimarin orang tua dong Iya dimarin orang tua Dimarin orang tua Yang diributin Maupun orang tua Sering masuk BK Terus saya Kelas 5 itu Dijauhi Sama teman-teman saya Terus kan Kelas 6 saya kan Pindah gitu Saya sudah Merubah diri saya Setelah pindah Banyak temannya Iya banyak Saya sudah sadar Tapi belum masuk Tinjul ya Belum Apa ini salah satu Yang melatar belakangnya Kenapa Mas Diksas Tertarik dengan Olahraga Tinjul Iya Aduh karena itu Sikap-sikap tadi Sikap-sikap tadi itu Saya tiba-tiba Kayak ngerasa Kenangan Mas Halu gitu kan Pas STK SD Ingat ya Mas Masih ingat Apa-apa yang terjadi Waktu Iya Kecil masih ingat Masih ingat saya Cuman belum sempat Lampiasin Oh gitu Sekarang begini Setelah masuk Club Tinju Iya kan Apakah ini Sebagai upaya Untuk balas dendam Tidak 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 Oh Parnasa Sudah bisa Tinju Pas nanti ketemu Gitu Enggak ya Santai Tapi untuk apa ini Saya mengikuti Olahraga Tinju ini Untuk mencari prestasi Mencari prestasi Mencari prestasi Terus juga Cita-cita saya kan Juga untuk Menginspirasi Menjadi inspirasi orang Gitu ya Jadi Luar biasa ya Masih Luar biasa Masih Jadi Masuk Tinju Masuk Club Tinju Bukan karena Ingin Untuk berbuat jahat Tetapi Satu Untuk Melindungi diri sendiri Melindungi teman Dan Prestasi ya Melindungi keluarga juga Juga melindungi keluarga ya Masih Wah Luar biasa Semoga Cita-cita Anda ini Direstuhi oleh Tuhan Iya Amin Apa harapan untuk Teman-teman Yang sekarang ini Mungkin Belum tahu Dengan dunia tinju Yang sesungguhnya Harapannya seperti apa Mas? Harapannya itu Kalau misalnya Kalian Ingin menjadi Ahli bela diri juga Selain ditinju Kalian harus Memiliki mental yang kuat Yang pertama itu Harus memiliki mental yang kuat Terus juga yang kedua itu Harus Melupa Harus Mendapatkan Disiplin gitu Disiplin Disiplin Jadi ada bagusnya ya Disiplin Terus juga yang ketiga itu Kalian harus meyakinkan Sama diri sendiri Nah Yang Yakin tuh Dengan diri sendiri tuh Terus Terus juga Ini yang pertama deh Yang pertama tuh Kalian harus Percaya kepada Tuhan Nah itulah Yang menciptakan kita Menciptakan kita Iya Terus Itu dia Udah pak Udah itu ya Berarti selain Olahraga yang Hobi Yang keras-keras Tapi Tetapi harus ingat Sama yang Di atas Yang menciptakan Yang di atas Itu ya Aduh Luar biasa Ini Teman-teman Yang Belum tahu tinju Iya kan Iya I need Belajar sama Mas Deksa Sini Coba Gaya-gaya tinju Ada gaya apa saja Yang pertama kan Di tinju tuh Sebenarnya Simple sih pak Cuman ada Empat pukulan kan Empat pukulan ya Pukulan apa aja Yang pertama kan Jeb 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 itu gimana Praktekan mas Aku tinju gitu Jebnya gimana Jeb Kalau misalnya Kalian Tangan Tulisnya Tangan kanan Kalian jebnya Pake tangan kiri Misalnya Misalnya Ini saya tinju Coba Coba Jeb Ini Jeb pake kiri Oh Jeb Kiri Oh Jeb itu kiri Ini yang gini Itu strike Oh Ini Jeb Jeb itu hanya Disinggol-singgol Begitu apa beneran Sebenarnya Kalau keras Juga Ngaruh juga Cuman itu untuk Mengganggu lawan kan Sebenarnya Kalau nyinggol begini Dapat nilai gak Dapat Nyinggol begini dong Begini atau begini Nyinggol ya Kalau kena pahal juga Meskipun di satu gini Dapat poin Coba Begini-begini aja Dapat nilai Dapat Aduh Enak batal Saya kira itu Dapat nilainya Karena Gak taunya Begini aja udah Dapat nilai Itu mas Eko Begini aja udah Dapat nilai mas Eko Aduh Tapi juga harus Cepet juga sih Cepet ya Cepet Terus juga Jeb kan Untuk mengganggu lawan tuh Sebenarnya Tiba-tiba Pas dia maju Tangan kanan kita Keluar Pak Nah itu Anda termasuk Yang kidal atau yang kiri nih? Saya termasuk kiri Kiri ya? Kidal ya? Di kekuatan saya itu di kiri Di kiri ya? Memang dari lahir Begitu? Iya Sebenarnya saya juga bisa Tulis dua tangan sih Ngelatih dua tangan saya Cuma kalau ditimbang Lebih keras yang Lebih keras kiri Jauh Oh ya 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 Itu tadi ada dua gaya Yang ini Ini kalau gini gaya apa ini? Itu blok Oh blok Kayak main volley Iya Ternyata disini ada blok juga Tapi sebenarnya tinju ada dua pukulan lagi sih Yaitu hook Sama upper cut Alatnya yang digunakan dalam tinju itu apa saja? Kalau misalnya kalian masih belum punya cukup ekonomi Atau enggak uang yang sedikit Kalian bisa memakai dumbbell yang satu kilo Beli dumbbell satu kilo Itu untuk melatih pukulan Terus juga skipping Skipping ya? Skipping Itu untuk apa itu? Itu itu melatih semua badan Kan kita lompat sambil tangan kita bergerak tuh Semuanya jadi keras Iya Itu yang perlu disiapkan Terus itu Kayaknya ada yang digigit itu Oh gak mesil Itu ya Kalau misalnya kalian Ekonominya masih belum cukup Ya kan kalian kan latihan sendiri di rumah Jadi kalian tuh belum Ngerasa dipukulin Jadi kalian masih ngelatih Pukulan kalian dulu sebelum Itu Jadi enggak perlu pakai itu Enggak perlu pakai dulu Atau gini Saya usul ini Di rumah itu kan Enggak boleh gantung itu Ban Iya Diisi pasir gitu kan Iya Ban dalam maksudnya Ban dalam diisi pasir Begitu Disi gantung Ditinju-tinju Begitu Kan bisa ya Daripada beli Iya Ban kan banyak ditukang tambal Dan bisa juga ya mas Bisa Cuman kan orang tua kalian Juga pasti kan sedikit terganggu gitu kan Oh iya Tiba-tiba ada bunyi Bak-buk-bak-buk Pas lagi masak atau apa gitu Iya Oke Saya rasa sudah cukup Terima kasih atas Kehadirannya Iya Pak Deksas ya Iya Deksas Semoga Apa yang Anda berikan Kepada pemirsa Ini dapat Bermanfaat Dan terutama Para generasi muda itu Juga bisa Ikut-ikutan Untuk Berprestasi seperti mas Iya Justru kalau kalian itu Mau berprestasi Kalian harus Dari usia muda Dari SMP Atau SD Dari SD Atau SMP Harus Hati-hati inju Hati-hati inju yang benar Iya Gitu ya Iya Pak Kami berdoa Semoga mas Deksas Selalu sukses Amin Dan apa yang dicita-citakan Untuk Selalu berprestasi Diberkati Tuhan Siap Terima kasih Terima kasih semuanya Sampai berjumpa lagi Dengan Tim Podcast Yaisan Bunda Hati Kudus Di Waktu yang akan datang Sampai jumpa lagi 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 Terima kasih.